Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi saat itu ada operasi untuk peninggapan wajah Yaitu, karena saat itu kita juga di Bandar Arisasa Anggap 22 Februari 2022 kita kukul 10.45 Nah, saat itu kita ada di jalan praspek, ada di jalan Saya berdua di timur desa Simbang Jadi disitu saya mengataui bahwa Memang menganggap faturannya itu tidak memakai masker Saatnya kita sebuah uang nanti Bagaimana itu tidak sesuai dengan Kemudian obat ini mas, tahun 2020 kita mencegahkan Langgungan hari ini semakin sebuah uang nanti Ibu Supri, pada saat itu apakah saudara terdakwa ini mengelap tidak memakai masker? Apakah mengelap tidak memakai masker? Tidak ya Dia mengaku ya tidak memakai masker ya Iya Dia tidak melawan kan? Tidak melawan Tidak melawan Pada saat kejadian itu apakah saudara terdakwa ini membawa masker atau diselitkan dimana tidak ya? Memang tidak membawa Tidak membawa Memang pada saat itu operasinya sangat rutin ya? Iya Oke Saudara saksi dalam memberikan terdakwa ini apakah saudara dalam keadaan pengaruh pihak maya atau mendapat tekanan? Tidak Tidak ya Saya lanjut ke saksi ibu bunga itu Ibu bunga maksud saya Bek saudara ibu, saudara saksi Apa yang sebelumnya saudara apakah mengelap terdakwa? Tidak Tidak ya? Tidak memiliki hubungan darah sebeda apa kejadian tidak Bek? Tidak Terima kasih Disini ini ada barang bukti berupa KTP atau sambal panggungi, ini benar ya, pada saat itu saudara menikah ya? Benar. Silahkan saudara baju-baju untuk memberikan, silahkan saudara belakang ini benar ya, ini mirip saudara. Ada bapak? Ini benar ya? Ini benar, ini bapak? Ini silahkan. Ibu Gunga, pada saat kejadian itu apakah saksi ini melakukan apa namanya? Mencoba menghindari petugas? Tidak. Tidak ya, memang mengaku ya? Oke, penyidik tidak ada pertanyaan ya. Cukup. 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 Cukup ya, saudara melaku ya, terangani benar ya? Benar. Oke. Oke. Majulis Saki berpendapat bahwa pemeniksaan saksi ini sudah selesai dan kami persilahkan untuk saksi untuk menyebarkan ruang kesindahan untuk bisa keluar atau bisa duduk di baku yang terakhir. . Oke, saudara terdapat, silahkan ikut ini. Kalau kembali di tempat ini. Ini saudara penyidik tidak ada lagi ya saksinya? Tukup. Oke. Oke. Oke, saudara terdapat, benar ya apa yang telah dikuraikan oleh bahwa penyidik dan kemudian saksi-saksinya tidak ada keberatan? Tidak. Tidak. Saudara mengakui perbuatan tersebut ya? Tidak. Saudara tidak telah memakai masker ya? Tidak. Ini KTV saudara disita ya? Tidak. Tidak. Tidak akan disemor selama 15 menit. Tidak diskos. Skos dicabut. Baik, kepada saudara terdapat, majelis sakin akan membacakan keputusannya pada penyidik yang terdapat silahkan dikakirnya. Keputusan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahal esat, pengadilan Negeri Banyimas telah menjatuhkan keputusan dalam perkara pidana. Membaca tatatan surat dakwaan beserta surat-surat bukti terang lainnya Mendengar keterangan terdakwa dan saksi Menimbang bahwa terdakwa terdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Satu, saksi supriyati dan saksi dua, bunga Serta barang bukti yang dilakukan ke persidangan pengadilan lebih baik mas Berpendapat bahwa terdakwa secara salah dan meyakinkan bersalah Melakukan perbuatan yang didakwakan terpadanya Oleh karena itu terdakwa harus dipidana Mengingat pasal 24 ayat 2 Ajunto pasal 31 ayat 3 Peranggulan daerah Kabupaten Banyumas nomor 2 tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas Serta pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan Mengadil Satu, menyatakan terdakwa Sambar Pak Buji yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara salah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Tidak memakai masker dalam beraktivitas di luar Dan di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu Dengan pidana denda sejumlah 18.000 rupiah Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana dendam ruangan selama 3 hari Tiga, menetapkan agar barang bukti Bufa KTP atas nama Sabar Pak Buji dikembalikan kepada terdakwa Sabar Pak Buji 4. Membawakan kepada terdakwa untuk membayar biaya kekara sejumlah 2.000 rupiah Demikian diputuskan pada hari ini, hari Jum'at tanggal 25 Mei 2022 oleh kami Komang Brahma Deta Pragerusantara S.H.M.H. selaku wakil pengadilan Degri Bajumas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Degri Bajumas Dan diuncangkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dibantu oleh Maulana karena Raja S.H.M.H. Panitera pengadilan Degri Bajumas dengan dihadiri penyidik, penggawai Degri Sipil Dari Satuan Koalisi Pamuk Raja, Kabupaten Bajumas selaku kuasa penutup umum dan dihadapkan terdakwa Baik, kepada saudara terdakwa, demikianlah putusannya Bagaimana Pak Kasudara terberatan dengan putusan tersebut? Tidak Tidak ya Pada penyidik, Pak Kasudara terberatan? Tidak Karena terdakwa ada penyidik menerima, maka putusan ini membuat keuangan hukum yang tetap Untuk itu, menjadi saat ini berpendapat bahwa sidang dinyatakan selesai Sidang pengadilan Degri Bajumas yang mengisah dan mengadiri perkara tindak pidana Dengan nomor register perkara 13-C-22-Pengadilan Degri Bajumas Padahal ini, Rabu 25 Mei 2022, atas sama terdakwa sabar Pak Muji Dinyatakan selesai dan ditutup Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat diskusi hukum Mungkin sudah melihat fragment terkait masalah persidangan tindak pidana ringan Yang diperankan oleh mahasiswa dan mana adalah pimpinan saya Ada beberapa catatan terkait dengan jalannya persidangan Yang mungkin bisa menjadi suatu pembelajaran buat-buat adik mahasiswa Ataupun orang yang ingin melihat terkait dengan persidangan itu sendiri Yang pertama yaitu dalam penyebutan oleh hakim yang memeriksa perkara Menggunakan kata majelis hakim Majelis hakim Di sini padahal hakim yang kata majelis Kalau kata majelis itu hakim lebih dari satu orang Padahal di situ adalah hakimnya hakim tunggal Harusnya mahasiswa yang memerankan hakim tersebut menyebut sebagai hakim Tidak menyebut sebagai majelis hakim Itu kekurangan yang pertama Yang kedua ketika memeriksa terdakwa Terdakwa setidaknya di situ diberikan mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum Jadi terdakwa diberitanyakan apakah maju dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tersebut Maju sendiri atau dengan didampingi oleh penasihat hukum Dan yang kedua yaitu terkait dengan saat pemeriksaan saksi Jadi sebelum untuk dimintakan tanggapan kepada terdakwa Untuk menanggapi keterangan saksi benar atau salah Sebaiknya terdakwa ini diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Begitu pula pada saat saksi sebelum mengucapkan sumpah Harus ditanyakan dulu kepada saksi apa hubungan dengan terdakwa Dan bagaimana tanggapan terdakwa atas penyebutan identitas tersebut Yang mana bahwa saksi tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan lain Sehingga menyebabkan saksi untuk terhalang menjadi saksi Ada halangan untuk menjadi saksi Bagaimana tanggapan terdakwa itu juga harus ditanyakan oleh hakim Selanjutnya yang kedua bahwa hakim dalam hal ini memang langkah baik Apabila meriksa terdakwa lengkap Ditanyakan bagaimana tempus, lokus, dan kejadian tindak pidana itu sendiri Dan apa motif terdakwa melakukan tindak pidana Jadi tidak hanya diperiksa, hanya mengetahui bahwa terdakwa memang mengakui kesalahannya Dan langsung dibutuh jatuhi untuk hukuman atau pemidanaan Karena hanya pengakuan kesalahan dari terdakwa itu semata Tetapi lebih dalam menggali pada menisrianya ketika melakukan pemirsaan terdakwa Jadi overall menurut saya apa yang difrahmenkan mahasiswa ini adalah sudah bagus Dan semoga untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin yang mau melakukan mood code Terkait dengan tindak pidana ringan bisa disempurnakan Dan materi ini bisa menjadi pembelajaran Terima kasih, sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang Terima kasih